Woy, maaf-maaf, maaf-maaf, kalau ini kalau kita mau tutup, saya tidak perlu di, keluar-luar. Mabes Polri menggelar sidang kode etik kepada Verdi Sambo secara tertutup pada Kamis 25 Agustus 2022. Sidang itu nantinya akan menentukan sanksi kepada Irjen Verdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopri Yansyah, Yusrua Huta Barat atau Brigadir J. Oke, menjelang sidang kode etik tersebut, terdapat momen seorang anggota BRI MOB yang berteriak membentak wartawan tengah viral dan menjadi sorotan. Klip viral itu dibagikan oleh akun warung jurnalis di jejaring media sosial Instagram. Rekaman video memperlihatkan suasana di depan ruang sidang yang ramai orang, baik petugas, pihak yang berwajib, hingga wartawan yang hendak meliput. Kemudian, seorang anggota BRI MOB yang memakai seragam bersenjata lengkap berteriak ke arah wartawan yang berada di sepanjang pinggir jalan dekat tembok. Seluruh ruangan seketika hening dan memperhatikan anggota BRI MOB tersebut. Kemudian, seorang pria pun menjelaskan situasi Verdi Sambo yang telah masuk ke dalam ruang sidang. Wartawan tidak diperbolehkan masuk dan hanya bisa memantau dari layar yang telah disediakan. Unggahan ini pun seketika rame dan dibanjiri beragam tanggapan di kolom komentar dari warganya. Wah, Здuan dan belom komentar dari warganya. Saya tidak peduli, geluat semua Oke, keluar dulu ya Oke, keluar dulu ya Kau ini sudah masuk ke dalam, sudah selesai Teman-teman konser dan layan Oke, keluar dulu ya Kalau itu adalah kontin Saya tidak peduli, geluat semua Oke, keluar dulu ya Masih sudah cukup, jadi dia tadi sudah masuk ke dalam Karena sudah selesai Teman-teman konser dan layan Oke, selanjutnya saya mau hati senjata Sekarang teman-teman saya lihat dan layan Oke, keluar dulu ya Oke, keluar dulu ya Sekarang teman-teman saya tidak peduli, geluat semua Oke, keluar dulu ya Oke, keluar dulu ya Sekarang teman-teman saya mau kita beri layan Oke, kita lihat lagi Karena teman-teman saya lihat dari layan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!